Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 8 Maret tahun 2022, Renungan Firman Tuhan pagi ini diberi judul Kehadiran Yang Memulihkan. Didasarkan dari Injil Matius pasal 8 ayat 15 yang demikian. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat GKJ Bandung yang terkasih. Permasalahan di dalam kehidupan kita yang kita hadapi, atau juga sakit penyakit yang sering mengakibatkan kita menjadi tidak berdaya, juga tertekan dan khawatir. Itu sepertinya erat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai manusia biasa, sekuat apapun jasmani kita, sepintar apapun otak kita, tetaplah kita terbatas. Kita membutuhkan kehadiran orang terdekat, baik itu keluarga, teman, maupun sahabat, ketika kita di dalam keadaan terpuruk, di tengah masalah yang kita hadapi, bahkan juga ketika kita sakit. Namun, jangan kita mengandalkan manusia semata, karena itu bisa membuat kita kecewa. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita membutuhkan kasih dan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Bacaan kita hari ini mengisahkan tentang mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus dengan menyembuhkan ibu mertua Petrus dari penyakitnya. Penyembuhan orang sakit dan membangkitkan orang mati menunjukkan betapa besar kuasa yang ada pada diri Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita ingin hidup, kita ingin dipulihkan, maka satu-satunya harapan kita hanya memohon kehadiran Tuhan untuk menjamah kita, agar Tuhan memulihkan diri kita. Kehadiran Tuhan memberikan ketenangan, kehadiran Tuhan memberikan kekuatan, kehadiran Tuhan memulihkan diri kita di dalam segala situasi yang kita hadapi. Dan dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, Jemaat GKJ Bandung yang terkasih, kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Tuhan memberkati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami, bahwa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami sanggup memulihkan segala sesuatu yang kami alami, baik itu permasalahan maupun sakit-penyakit yang kami alami. Bapak yang penuh kasih, mampukan kami untuk senantiasa mencari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya mampukan kami untuk senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan. Kami menyambut berkat Tuhan di pagi ini, berkaryalah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sang penolong kami, kami memohon. Amin.